Terima kasih Anda masih bersama saya, Polina Jaru, dalam Kompas Kalim. Saudara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan menerapkan sistem online dan zonasi diakui masih kebingungan, membingungkan. Terlebih bagi wali murid yang memiliki kartu identitas dari luar kota Balikpapan. Jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan penerapan sistem online dan zonasi pada tanggal 1 hingga 5 Juli, masih membingungkan bagi sejumlah orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah ke Jinjang SMP. Orang tua siswa mengeluh kurangnya sosialisasi PPDB online, hingga tak jarang mereka harus bolak-balik ke sekolah untuk mendapat penjelasan. Terlebih kejelasan zonasi dan sistem perpindahan jika orang tua siswa mengantongi kartu tanda penduduk atau KTP dari luar daerah, sementara calon murid sudah pernah bersekolah dan lulus dari sekolah di Balikpapan. Sehingga informasinya di media sosial itu belum banyak mengetahui, jadi balik lagi harus ke mana ke sekolah yang dituju. Ini, kita kan KTP kan masih Jakarta, sementara anak lulusan SD di Balikpapan IPK, ini masuk wilayah zona, kita kan zonanya zona 1. Ini bisa langsung masuk mendaftar atau ada proses verifikasi dulu, karena kan agak simpang siur nih, anak di Balikpapan sekolahnya, sementara kan kalau KTP dari orang tua masih di Jakarta. Sementara pihak sekolah mengakui jika tak sedikit dari orang tua siswa yang belum paham terkait sistem zonasi maupun jalur perpindahan. Ini kemarin sudah banyak yang ditanyakan, sekolah saya, pak anak saya ada di Balikpapan, tapi saya domisilnya atau kakak saya di luar Balikpapan, maka itu harus lewat jalur perpindahan. Perpindahan? Perpindahan itu? Tidak, luar daerah, yang jatahnya cuma 6 kalau SMP 1. Sementara itu kuota SMP Negeri 1 sekitar 317 siswa untuk jalur perpindahan atau luar kota 6 siswa, jalur prestasi 16 siswa, zona ring 1 dan 2 kelurahan 15 siswa, dan jalur gakin 15 siswa. Iskandara Mirdahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Selamat menikmati. Terima kasih.